Kalau dilihat dari undang-undang dan peraturan yang menaungi operasi BUMN dan anak perusahaannya, ternyata memang ada perbedaan yang bisa diperdebatkan. Betul, Tom. Jadi salah satunya adalah kalau BUMN itu dasar hukumnya undang-undang, sedangkan anak perusahaan BUMN ini derlandaskan peraturan Menteri BUMN. Ya, meski begitu ini ya, tim kuasa hukum BPN, Sandi juga punya argumentasi lain berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara. Kita lihat yuk. Dalam Undang-Undang, pemilu nomor 7 tahun 2017 memang disebutkan adanya syarat mengundurkan diri dari BUMN atau BUMD. Jika ingin mencawankan diri, jadi capres atau copres. Iya, itu tertuang dalam pasal 227 huruf P. Hal inilah yang akan dibawa tim BPN Prabowo-Sandi untuk diperjuangkan di Mahkamah Konstitusi. Meski begitu, pihak TKN yakin anak perusahaan BUMN tidak termasuk ke dalam BUMN. Ini menilik Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara. Definisi BUMN atau badan usaha milik negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Salah satu contohnya adalah bank mandiri. Nah, ini meskipun berbentuk perseroan terbatas terbuka dan sahamnya diperjual belikan di bursa, namun status bank ini adalah badan usaha milik negara. Karena menurut laporan keuangan tahun 2018, 60% sahamnya masih dimiliki pemerintah Republik Indonesia. Sementara itu anak perusahaan BUMN memiliki aturan yang berbeda. Salah satu contohnya adalah bank syariah mandiri. Dalam laman resminya, bank syariah ini mencantumkan kepemilikan saham mayoritas bank mandiri sebesar 99,99% yang berarti kendali keputusan bank mandiri syariah ada di tangan Dewan Direksi Bank Mandiri selama tidak bertentangan dengan peraturan menteri. Sementara itu pihak BPN Prabowo-Sandi yakin anak perusahaan BUMN masih termasuk BUMN didasarkan pada Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Ya, ini di pasal 2 huruf I yang menyatakan bahwa keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 meliputi kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Yang pasti kita nanti akan mengupdate ya, tanggal 14 gitu sidang perdana seperti apa.